Halo semuanya, selamat datang di channel Ledihan Sasaputra. Oke teman-teman, hari ini kita sedang berada di Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Hari ini saya menginap di salah satu hotel yang terbaru di Kota Bandar Lampung. Kita akan review, kita akan lihat tampilannya seperti apa, dan siapa tahu hotel ini menjadi rekomendasi bagi teman-teman semua. Sebagai informasi, hotel ini kamarnya yang tipe premier ya. Jadi kalau teman-teman mau pesan hotel ini, atau mau menginap di sini dengan kamar yang sama dan fasilitas yang sama, pastikan kalian memesan di kamar yang tipe premier ya. Oke, langsung saja kita review tampilannya, tampilan interior dalam dan fasilitas apa saja yang ada di sini ya. Kita mulai. Ini jadi, ini pintu, pintu masuk pertama kali. Ya, kalau kita lihat di sini ada denah terkait posisi kamar kita. Kemudian di sebelah kanan, dia ada lemari. Ini lemarinya. Lemari geser. Lemari geser dan langsung ada cermin. Jadi, bisa double manfaat. Bisa untuk lemari, bisa untuk cermin. Kemudian di dalamnya, itu ada, ya seperti biasa, ada sendal, ada laundry bag. Kemudian juga di sini ada gantungan. Dan di sana ada panel, kelistrikan. Kemudian kita geser ke sini. Kita lihat di sini ada tempat menaruh barang. Teman-teman, ini materialnya bagus sekali. Ini materialnya marmer ya, kalau nggak salah ya. Materialnya, ya, bagus sekali. Kemudian di bawah di sini ada tempat untuk nyimpan sepatu. Ini sepatu saya. Kemudian di sini juga cukup luas. Jadi, bisa untuk paket saya sama koper. Jadi, ya, sangat bagus sekali ya, teman-teman. Sebelum kita mereview ke bagian dalam, bagian kasur, kita masuk dulu review ke kamar mandi ya, teman-teman. Nah, di kamar mandinya tampilannya seperti ini. Jadi, ya, tampilannya sangat menarik, sangat mewah ya. Kita masuk ke dalam. Di sebelah kiri, tempat di sebelah kiri ini ada wastafel. Tentunya juga dengan, apa ya, material marmer ya, kayaknya ya. Ya, seperti itulah, teman-teman. Kalian bisa lihat, di sini ada handuk. Kita dapat dua handuk dan di sini dapat tambahan handuk kecil ya. Kemudian bergeser ke atasnya. Ini, teman-teman, kalian bisa lihat ini, apa namanya, wastafelnya sangat mewah sekali ya. Di sini kita dapat, dapat pasta gigi ya, dapat pasta gigi, dapat sabun. Kemudian juga dapat sisir juga, jadi lengkap sekali, teman-teman. Kemudian di sebelah kiri, ini ada gelas untuk kumur-kumur dan dapat air minum free. Aqua. Ya, jadi sebut merek ya. Ya, ini kalau hotel-hotel yang bagus memang untuk air mineral yang disediakan, kan biasanya memang yang mempunyai brand yang cukup kuat ya. Kemudian selanjutnya, di sini ada cermin. Cerminnya cukup luas, cukup lebar. Dan ada lampunya juga ya. Jadi bisa menambah pencahayaan. Seperti itu ya. Nah, oke, kita geser lagi ke sebelah sini. Dia ada toilet. Ada toilet duduk. Ada kotak sampah. Kemudian di atasnya ada tempat gantungan handuk. Di sini ada tisu juga ya, ada tisu. Dan di sini gantungan handuk juga ya. Jadi bisa di sana, bisa di sini. Dan di atasnya ada blower. Jadi kalau teman-teman sedang BAB, udaranya terhisap semua. Kemudian di bawah juga itu ada saluran pembuangannya. Dan geser ke sini, ini tempat mandinya ya teman-teman. Ini tempat mandinya juga cukup luas. Nah, ini yang menarik. Dia disediakan handle untuk pegangan. Biasanya pegangan ini untuk orang-orang yang sudah berumur ya. Untuk langsia. Dan menariknya, di sini juga ada tombol. Ini biasanya untuk, coba kita cek. Ya, ini ada tombol ya. Ya, ini harusnya untuk apa namanya? Untuk ambil wudu. Biasanya untuk ambil wudu ya, teman-teman. Oke. Ini airnya. Kita ambil wudu. Nah, jadi di sini ada kerannya. Jadi ketika kita hidupkan, ini bisa ditutup dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman bagi yang muslim, bisa ambil wudu juga bisa ya. Kemudian di sini juga ada, ada apa ya? Ada sampo ya. Sampo kayak sabun gitu. Ya, tampilan dalamnya seperti ini teman-teman. Dan dia tentunya sudah ada shower, shower yang portable. Dan shower yang fix ya, di atas. Dan di atasnya juga ada pencahayaan. Jadi, tampilannya sangat menarik, teman-teman. Oke, kita lanjut. Review ke bagian depan. Nah, yang menarik juga teman-teman. Kalau di kamar mandi tadi ada untuk kumur-kumur air. Di sini juga ada. Ini untuk minum. Ada dua botol air mineral. Kemudian juga ada pemanas air. Ada untuk nyeduh teh. Dan di sini juga materialnya saya suka sangat bagus sekali, teman-teman. Di sini tak kalah lupanya juga, dia ada berangkas. Teman-teman, kalau untuk naruh barang-barang yang berharga, bisa di sini berangkas ya. Kemudian, apa ini? Oh, ini apa nih? Coba kita lihat. Oh, ini ada lemari pendingin ya, teman-teman. Ada lemari pendingin juga. Kalau teman-teman mau taruh di sini, bisa. Itu pendingin ya. Coba saya dinginkan airnya. Saya dinginkan dulu airnya satu. Karena saya suka dingin. Saya taruh di sini. Oke ya. Nah, itu ya. Jadi, setelah di samping sana, dia ada di sini. Nah, tempat sampahnya enak ya. Banyak sekali ya. Kemudian, bergeser ke tampilan sini. Dia di depan kasur. Langsung menghadap televisi ya. Ada televisi yang ukurannya menurut saya sudah cukup ideal ya. Kemudian, bergeser ke sini. Dia ada meja kerja. Bisa juga meja untuk makan, untuk kerja juga bisa ya. Ini ya, lengkap. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, dia ada juga kursi. Kursinya bagus juga. Dan di sini disediakan asbak ya. Untuk merokok ya. Jadi, informasi teman-teman. Saya orangnya nggak merokok. Saya nggak merokok. Cuma kebetulan, tadi ketika saya check in. Kamar yang... Saya maunya kamar yang non-smoking ya. Cuma kamarnya belum ready. Adanya kamar ini yang bisa digunakan untuk smoking. Ataupun tidak smoking ya. Cuma ketika saya masuk. Ya, bau-bau rokok sih ada sih. Tapi, nggak terlalu bau gitu ya. Tapi, yaudahlah. Nggak apa-apa ya. Intinya, jangan merokok aja. Yang namanya rokok pasti ada lengket-lengketnya ya. Sedikit banyak ya. Kemudian, kita lihat ke sini. Ini tampilan langsung dari tempat tidurnya, teman-teman. Sangat bagus sekali. Inilah tempat tidurnya, teman-teman. Sangat luas. Luas sekali ya, teman-teman. Inilah sangat luas sekali. Satu bed yang besar. Di sini. Kemudian, di sini juga ada... Ada telepon. Ada telepon. Apa ini? Pendapat. Oh, kritik dan saran ya. Ya. Seperti itu. Ya, itulah tampilannya. Di sana ada juga power. Serta di bagian atasnya ada pemandangan-pemandangan. Bagus sekali, teman-teman. Geser ke kanan, dia ada tempat bersantai. Ini ada tempat bersantai. Apa ya? Mini sofa ya. Mini sofa. Ada bantal. Di sana ada bantal. Di sini ada bantal. Jadi, mau dimanapun bisa. Oke. Di sini juga ada power outlet ya. Seperti itu, teman-teman. Dan ini ke bagian luar. Ke bagian luar. Ya. Seperti itu ya, teman-teman. Ya. Tampilannya kurang lebih seperti itu. Ini view-nya dari sini. Ini tampilannya. Dan ini tampilan ke pintu keluar. Kalau kita lihat lagi, tampilan dari sudut sini yang langsung melihat ke bagian kamar. Ya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Mungkin segitu saja review singkat seputar Hotel Santika Premier. Yang ada di pusat kota Bandar Lampung. Saya akan menginap di sini. Beberapa saat. Akan kita nikmati fasilitas semuanya ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Mungkin segitu saja video singkat reviewnya. Bagi teman-teman semua yang suka dengan video ini. Silahkan like, komen, dan share. Dan apabila masih ada yang ingin tanya. Terkait kamar ini jenis apa. Kamar ini jenis tipe Premier ya. Jadi, kalau teman-teman mau nginep dengan kamar yang sama seperti ini. Ingat, tipe kamarnya Premier. Oke, teman-teman. Mungkin segitu saja review singkat. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.